Intro Halo Prai, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gue udah ada RTX 3050 dan di belakangnya udah ada PC yang abis gue rakit jadi video ini gue bikin agak mirip-mirip seperti video gue sebelumnya yang membahas RX 6500 XT ya dimana gue membahas spesifik mengenai sebuah kartu grafis tapi skenario-nya gue gak colokin ke dalam testbed melainkan gue coba bikin sebuah sistem PC yang dimana mungkin sistem PC-nya bisa jadi referensi juga buat kalian jadi video ini bukan video jajan PC tapi melainkan gue request beberapa komponen ke MSI gimana kalau misalkan skenario-nya ini si RTX 3050-nya itu dijadiin sebuah sistem yang dimana hampir seluruhnya itu menggunakan komponen dari MSI karena seperti yang kita tahu bahwa RTX 3050 saat ini secara harga bisa dibilang lumayan oke apabila kita belinya itu secara bundling atau paketan satu PC gitu bahkan MSI Indonesia juga punya beberapa paketan PC di beberapa marketplace atau beberapa e-commerce jadi langsung aja kita bahas spesifik mengenai si RTX 3050-nya ini sekaligus untuk sistem PC yang gue gunakan juga seperti apa nah RTX 3050 sendiri adalah varian GeForce RTX termurah yang bisa kita dapetin saat ini meski kita sama-sama tahu bahwa harga GPU belum mencapai titik normal tapi seenggaknya 3050 ini punya beberapa benefit yang jauh lebih menguntungkan dari RTX 2060 di beberapa skenario meskipun ya kalau kita bicaranya soal RTX 2060 udah ada versi refresh-nya juga dengan VRAM 12GB tapi kalau kita bicaranya dengan RTX 2060 6GB kita mendapatkan salah satu benefit yang menurut gue cuma bisa didapetin di RTX 3050 aja hal yang menguntungkan ini adalah dari segi kapasitas VRAM tentunya yang besar di 8GB untuk GPU entry level ini akan menguntungkan gamer dan juga konten kreator VRAM yang besar berarti bisa menggunakan tekstur tinggi di game VRAM yang besar juga bisa dimanfaatkan oleh kreator yang mau editing atau 3D design sekalipun ditambah lagi RTX 3050 memiliki arti core generasi kedua dan tensor core generasi ketiga dengan arsitektur amper 8nm nya total kuda core yang terhitung sedikit lebih besar dari RTX 2060 yang berarti di atas kertas seharusnya 3050 akan punya benefit lebih di skenario content creation ditambah lagi RTX 3050 juga punya encoder NVINC yang dimana encoder ini dikenal sangat baik untuk playback editing, export, render, hingga streaming tapi arti core dan tensor core nya emang punya jumlah unit yang lebih sedikit dari RTX 2060 cuma tenang aja karena ini menggunakan amper 8nm maka RTX 3050 punya power yang jauh lebih rendah rating GPU ini ada di angka 130W aja dengan rekomen power supply di 500 atau 550W lah untuk RTX 3050 dia udah mendukung PCIe Gen 4 jalan di x8 tapi itu gak masalah sama sekali karena memang bandwidth dari RTX 3050 juga gak terlalu besar jadi buat kalian yang motherboardnya atau CPU nya masih menggunakan PCIe Gen 3 juga sebenarnya masih gak masalah untuk si RTX 3050 ini pasti ada bottleneck lah kalau misalkan kalian menggunakan PCIe Gen 3 cuma gak terlalu parah karena dia jalannya di x8 bukan di x4 nah untuk seri Gaming X dari MSI ini ini dia versinya bukan trio ya jadi masih dual fan cuma udah pake Blade Twin Frosier 8 yang dimana Blade Fan ini ada bagian sampingnya gitu untuk menekan udara biar direct menuju ke dalam kalau diliat heatsink dan heatpipes nya juga disini cukup menjanjikan gue rasa hal yang wajar mengingat seri Gaming X adalah seri premium dari MSI tersedia backplate yang fungsinya bukan cuma untuk estetik aja ya tapi sebagai penghanter panas juga terus di samping ada anti-banding meskipun sebenarnya dengan ukuran segini kayaknya kartu grafis gak akan bending juga sih tanpa ginian kartu grafis ini menggunakan 1x8 pin aja kebanyakan PC mainstream dengan power supply 500W juga gue rasa pasti udah pada bisa outputnya menarik karena lengkap ada 3 display port dan juga 1 HDMI 2.1 yang udah support 4K 120Hz dan juga HDR atau bahkan kalian mau colokin monitor 8K sekalipun di RTX 3050 ini udah support untuk boost clocknya di seri Gaming X ini dia boost clocknya ada di angka 1845MHz dengan memori GDDR6 yang jalan di 14 Gbps nah PC yang kalian lihat ini juga sebagai testbednya lah bisa dibilang ya tapi gue rakit jadi sebuah PC beberapa komponen ini juga udah sempet gue bahas dan udah sempet gue review yaitu salah satunya ada si MSI B660M Mortar Wi-Fi atau MEG B660M Mortar Wi-Fi yang versi DDR4 abis itu CPU-nya gue menggunakan Core i7-12700KF ini juga udah sempet gue bahas lagi-lagi gue disini gak menggunakan Core i5 ya karena memang gue gak pegang CPU-nya dan memang belum beli juga untuk versi Core i5 dari Alder Lake ini jadi gue rasa gak apa-apa lah untuk menggunakan CPU Core i7-12700KF biar kalian juga bisa mendapatkan informasi yang cukup optimal untuk si RTX 3050 ini biar gak keliatan bottleneck-battleneck-nya gitu untuk RAM-nya disini gue menggunakan dari EPCR alias Zadak ya dengan 2x8GB DDR4-3200 abis itu sisanya full MSI semua sih mulai dari casing-nya abis itu core supply-nya cooling-nya juga gue menggunakan dari MSI tes ini gue jalankan dengan Windows 11 abis itu dengan driver 511.79 semua disini gue jalanin dalam kondisi default ya tanpa di overclock sama sekali jadi gue cuman jalanin XMP profile aja gue juga disini gak menggunakan platform yang DDR5 karena ya gue masih bisa paham banget pasti pengguna dari RTX 3050 ini rata-rata pasti menggunakan platform DDR4 kebanyakan karena ya seperti yang kita tahu bahwa platform untuk DDR5 itu harganya masih cenderung tinggi dan kebanyakan penggunanya pasti menggunakan kartu grafis yang tinggi juga gitu bukan di levelnya 3050 lah oke kita mulai dari 3DMark Firestrike grafik skor yang gue dapetin disini adalah 15 ribuan skor ini sebenernya gak beda jauh dari RX 6500 XT tapi pada skenario real world hasil akan berbeda karena VRAM dari 3050 lebih besar abis itu untuk 3DMark Time Spy grafik skor yang gue dapetin adalah 6284 dari 3DMark Time Spy udah keliatan karena resolusi lebih tinggi lebih makan VRAM hasil juga menunjukkan RTX 3050 jauh lebih kencang kemampuan ray tracing dari RTX 3050 bisa dibilang cukup menjanjikan kalau kita lihat dari pengujian 3DMark Port Royal ini bukan skor yang besar tapi gak bisa dibilang ini seada-adanya yang cuman nempel doang gitu lalu untuk skenario editing kayak biasa gue pake proyek punya si Anjas ya disini buat benchmark dengan RAW 4K lumetri, standard editing lah untuk katukat gitu playback pake kualitas full udah lancar disini gak ada masalah jadi udah nyaman banget sih semisal mau edit sembari jalanin playbacknya ekspor untuk proyek 4K ke 4K lagi video berdurasi 2 menit 29 detik ini selesai diekspor dalam waktu 1 menit 38 detik aja tentu ini hasil yang kencang untuk kelasnya RTX 3050 sekarang kita langsung lompat aja ya ke pengujian gamenya seperti apa karena kalau terlalu banyak benchmark sintetik juga gue rasa pasti penonton-penonton yang awam disini bakalan bingung itu angka-angka apa sih gitu jadi langsung aja kita masuk ke bagian game untuk game pertama ini adalah Valorant gue menggunakan preset low karena ini adalah preset untuk kompetitif semua resolusinya Full HD ya disini rata-rata fps yang gue dapetin udah 476 dengan 1% minimum di 253 jadi mau pakai monitor 360Hz sekalipun ini udah sangat-sangat oke selanjutnya adalah Death Stranding gue menggunakan preset very high disini dengan resolusi Full HD untuk menggunakan DLSS itu bisa dapetin rata-rata 128 tapi kalau nggak pakai DLSS itu cuma 102 aja jadi gue sangat rekomendasikan untuk mengaktifkan DLSS yang quality itu bahkan gambarnya jauh lebih tajam daripada nggak menggunakan DLSS sama sekali selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn gue menggunakan preset ultimate bahkan disini nah Horizon Zero Dawn sendiri udah ada fitur DLSS sekarang dengan DLSS ini bisa dapetin rata-rata 89 fps loh untuk setting rata kanan sementara 1% minimum fpsnya ada di angka 67 selanjutnya adalah Far Cry 6 gue juga disini setting mentok aja dengan setting ultra ya dengan DXR abis itu ada FSR juga yang gue aktifin disini rata-rata fps gue bisa dapetin 70 dengan 1% minimum di 63 sementara kalau nggak menggunakan ray tracing dan juga FSR itu rata-rata dan 1% minimumnya sama jadi mendingan pakai aja ray tracing dan juga FSR nya selanjutnya yaitu adalah Shadow of the Tomb Raider gue disini pakai setting highest rata-rata fps dengan ray tracing dan juga DLSS itu gue dapetin di 75 sementara 1% minimumnya ada di angka 58 kalau game ini berbeda ya kalau misalkan ray tracingnya dimatiin DLSSnya dimatiin itu rata-rata fps dan 1% minimumnya lebih tinggi jadi silahkan kalian pilih aja sih padahal sih ya sebenarnya pakai ray tracing juga udah bisa dapetin di atas 60 untuk rata-rata fps nya nah saat melakukan stress test kalian bisa lihat log ini kalau clock speed itu masih bisa jalan di atas speknya ya yaitu di 1900an MHz lalu suhu masih cenderung adem di 75 derajat dengan fan speed masih di 45% jadi nggak di overclock juga sebenarnya nggak masalah power draw yang ditarik masih di 126 Watt jadi kalaupun misalkan kalian pingin overclock lagi ini masih ada headroom sebenarnya ya semisalkan kalian mau geser lagi untuk memory clocknya oke lalu bagaimana dengan harga dan kesimpulan untuk RTX 3050 Gaming X mungkin beberapa dari kalian udah pada tau ya pasaran dari RTX 3050 itu harganya berapa di market Indonesia ya untuk harga di Indonesia sendiri rata-rata dari RTX 3050 itu memang ada di sekitar 7 juta sampai dengan 8 juta tapi untuk versi Gaming X ini kalau gue cek di marketplace itu gue banyak nemuin di angka 7 jutaan sih jadi kalau misalkan kalian nyari yang budget RTX 3050 nya itu 7 jutaan kalau bisa dapetin seri premium seperti Gaming X ini gue rasa lebih baik sikat yang seri premiumnya daripada 7 jutaan tapi dapet yang seri basicnya ya mungkin dapetin yang dual fan tapi heatsink, heatpipe nya itu seada-adanya abis itu ya clock speednya nggak bisa lompat jauh dalam keadaan default mungkin nggak ada headroom tambahan kalau misalkan kalian mau overclocking dan lain sebagainya dari sistem pendinginnya juga kayak gitu jadi kalau misalkan bisa dapetin yang kelas premium di angka 7 jutaan gue rasa masih nggak masalah sih karena memang ya kita susah juga nemuin untuk di bawah 6 juta gitu ya 6 jutaan aja udah susah banget lah untuk RTX 3050 tapi jika beli bundling atau paketan PC saat ini gue banyak temuin sih PC dengan budget 14 atau 15 juta yang udah menggunakan RTX 3050 jadi jika dirasa konfigurasinya cocok spesifikasi PC nya dan tujuannya itu untuk beli PC baru kalian sikat aja kalau untuk upgrade harganya emang mepet ke 2060 bahkan 3060 tapi kalau udah nge-press banget dan perlu tambahan untuk keperluan editing atau streaming RTX 3050 bisa jadi solusi termurah saat ini oke segitu aja untuk pembahasan gue kali ini mengenai MSI GeForce RTX 3050 Gaming X dan juga beberapa part PC yang gue rakit dengan komponen-komponennya MSI kira-kira menurut kalian gimana silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian follow social media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain ada beragam teaser di sana silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli gue juga mau ingetin untuk setup show off itu kan disponsorin juga sama MSI jadi buat kalian yang udah menggunakan komponennya MSI dan berencana ikutan setup show off itu kalian berkesempatan untuk mendapatkan uang tunai dan juga beberapa merchandise dari MSI untuk hadiah yang bakalan diundi nanti gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati